Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk menarik bidat warga untuk datang ke TPS. Salah satunya di TPS 4, Desa Kampung Belakang, Kabupaten Aceh Barat. Petugas KPPS menggunakan busana adat Aceh dan pahlawan nasional. Pemirsa beginilah suasana tempat penghutan suara di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Para petugas KPPS kenakan busana adat Aceh dan busana pahlawan nasional Jutnya Adin. TPS ini menyita perhatian pemilih sebab hanya satu TPS saja di Kabupaten Aceh Barat yang menggunakan cara unik tersebut demi menarik minat warga untuk datang ke TPS. Tidak hanya menggunakan busana adat Aceh, TPS 4 ini juga dihiasi dengan janur dan pernak pernikas Aceh, layaknya di pesta pernikahan. Pihak petugas KPPS sengaja membuat suasana TPS unik ini agar masyarakat tidak jenuh menunggu saat antren pecoblosan yang berjumlah 258 pemilih. Busana adat Aceh yang dikenakan petugas KPPS pria ini merupakan ciri khas pahlawan nasional TKU Umar, sedangkan petugas KPPS wanita busana dari pahlawan nasional Jutnya Adin. Sebenarnya untuk memotivasi dan membuat daya tarik untuk para pemilih untuk bisa hadir ke TPS 04, mungkin sebuah keunikan yang ada di daerah kita dan mungkin yang terjadi selama ini tidak pernah melakukan yang seperti ini yang lebih menunjolkan tentang budaya. Ini adalah pakaian ciri khas daripada pahlawan nasional yaitu pahlawan TKU Umar dan memiliki topiah meketup yang sering dipergunakan oleh TKU Umar. TPS unik ini untuk memotivasi dan menarik minat warga untuk datang ke TPS dalam menggunakan hak pilihnya. Konsep TPS unik menggunakan pakaian adat Aceh ini juga untuk melestarikan budaya Aceh dan untuk menyukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah Ainus melaporkan.